Ketika itu, Aidit sebagai Wakil Ketua MPRS dan Menteri dalam Kabinet Soekarno. Aidit tidak mungkin menyusun penjelasan tentang G30S di depan personil perwira menengah di pedalaman Jawa Tengah tidak lama sesudah ia tertangkap. Ia tentu akan menunggu sampai ia dibawa di depan umum dan Presiden Soekarno. Jika demikian itulah yang dikehendaki, ia dapat memberikan penjelasan kapan saja sebelum tertangkap pada tanggal 22 November. Teks itu sendiri terbaca seperti sebuah catatan rangkaian kejadian umum. Penekanannya pada waktu dan tanggal. Tidak tampak petunjuk bahwa Aidit sendiri yang menulis teks itu. Satu pertanda bahwa pengakuan itu palsu terletak pada pernyataan bahwa PKI berencana menghapus Pancasila sesudah kup. Ide bahwa PKI anti-Pancasila merupakan salah satu dari fitnah-fitnah baku dari AD. Maka menggelikan jika orang menduga Aidit akan menentang Pancasila, khususnya pada saat krisis seperti itu, sementara ia tidak pernah sebelumnya menentangnya.